Jangan bersebegah, bukan ayatnya Muhammad bersebegah, karena Muhammad sendiri dikurumuni jin. Karena ayatnya Muhammad dikurumuni jin, Muhammad diurutkan dengan jin. Pokoknya saya bom, bukan budal badil. Seperti inilah ungkapan dugaan penistaan agama dan penghinaan terhadap seorang nabi yang dilakukan MKC yang videonya viral di media sosial. Ungkapan MKC dinilai MUI Jawa Timur sebagai tindakan yang telah melukai hati umat Islam. Karena itu, MUI Jawa Timur mendesak polisi segera menangkap dan mengusut kasus ini. Ketua bidang fatwa MUI Jawa Timur menyatakan, KC yang sudah tak lagi memeluk agama Islam telah salah menafsirkan ayat-ayat dalam Kitab Suci Umat Islam, Al-Quran. Ini sudah kira-kira kasus yang kedua atau yang ketiga yang dilaporkan. Jangan sampai umat beragama di antara kita, di antara umat Islam dan Kristiani, terjaga hubungan harmonis, tiba-tiba dengan masalah ini kemudian menjadi pecah ikatan ini gara-gara Bapak KC ini. Pada Sabtu kemarin, pengurus besar Nadlatul Ulama juga mengecam pernyataan MKC dan meminta aparat kepolisian menegakkan hukum. PBNU mengimbau warga negara Indonesia agar saling menghormati dan menghargai meski berbeda golongan, suku bangsa, dan agama. Kami mengecam keras pernyataan dari Muhammad KC karena ini dapat mengganggu kerukunan antara umat beragama yang telah dibangun selama ini. Kepada detikkom kabar reskrim Polrikom Jen Agus Andrianto pada Senin menyatakan, laporan terhadap Muhammad KC telah diproses bar reskrim. Agus mengatakan, Muhammad KC dilaporkan di empat tempat. Satu di bar reskrim, sementara tiga lainnya di jajaran kewilayahan. Meski menyatakan telah diproses, Agus tidak menjelaskan kapan memanggil KC. Ia hanya menyebut polisi masih memproses laporan. Tim Liputan, CNN Indonesia